Tim Sargabungan berhasil menemukan satu korban hilang helikopter puskesmas keliling yang jatuh di sekitar distrik jila Kabupaten Mimika, Papua. Daas korban yang bocah berusia 2,5 tahun itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Satu korban hilang dalam insiden jatuhnya helikopter puskesmas keliling di Timika, Papua, akhir ditemukan dan dievakuasi Tim Sargabungan Kamisori. Naas, korban anak berusia 2,5 tahun ini ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Korban dievakuasi menggunakan helikopter karakal milik TNI, usai tiba di Bandara Moses, kilangin Timika. Korban langsung dibawa ke RSUD Mimika. Selain evakuasi korban, Tim Sargabungan juga membawa black box. Dari kemarin berhasil mengevakuasi 10 orang dan hari ini 1 orang. Papua korban berhasil ditemukan dengan kondisi Mike Delta. Alat-alat atau dokumen yang ada di heli yang perlu diamankan untuk bagian dari investigasi dari KNKT. Sebelumnya, helikopter puskesmas keliling jenis B412 SP Regitrasi PKDAR sudah mengangkut pasien dan keluarga pasien 6 orang, 3 anak, dan 2 pilot untuk dibawa dari distrik Jila ke Timika. Namun belum sampai tujuan helikopter jatuh di perbukitan Jila Mimika karena cuaca buruk. 10 diantaranya dilaporkan selamat dan telah dievakuasi. Di Timika Papua, Nathan Meking melaporkan.